Oh my God! Dalam virtual reality, pengguna memasuki dunia 3D dan dapat berinteraksi dengan lingkungan simulasi sekitar. Pengalaman memasuki VR melibatkan sejumlah indera termasuk penglihatan dan pendengaran. Taman bermain VR merupakan arena bermain beragam game VR yang diisi bermacam konten hiburan. Di sini, para pengunjung dapat bermain atraksi berjalan, simulator rumah berhantu, simulator mobil balap, dan masih banyak yang lain. Tapi kalau VR itu ada dia punya apa? Unik-uniknya juga ya. Ya, unik lah. So, I think dua-duanya ada suruh-suruhnya juga, unik-uniknya. Experience baru sih, lebih ke experience baru aja kalau VR sih. Pengunjung taman bermain VR tak terbatas pada gamer saja. Sejak dibuka pada 2018, minat masyarakat Indonesia mencoba pengalaman VR di taman bermain digital tinggi. Memang memiliki visi dan misi untuk memperkenalkan VR sebagai salah satu bentuk alternatif untuk hiburan dan edukasi khususnya kepada masyarakat Indonesia. Karena selama ini yang orang-orang tahu kan VR game itu mahal ya, VR ekipannya sendiri mahal. Jadi kami punya visi-misi untuk memperkenalkan VR ke masyarakat Indonesia untuk semua kalangan. Durasi setiap permainan di taman bermain VR bervariasi, dari 3 hingga 15 menit. Setiap wahana juga memiliki tarif yang berbeda berkisar 20 ribu hingga 100 ribu rupiah. Protokol kesehatan diterapkan untuk setiap mesin guna menjamin kebersihan dan kesehatan pengguna. Wow, saya baru saja bermain salah satu game VR, virtual reality yang ada di lokasi. Ini adalah arenanya, mungkin Anda bisa melihat ada sensor-sensor juga di sekitar saya. Saya barusan bermain game membunuh zombie-zombie di medan perang dan game ini memang sangat memacu adrenalin. Memang sedikit mengerikan ya karena zombie-zombie-nya juga sangat nyata begitu. Menurut peneliti dari Pusat Riset Sains Data Informasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, selain game, teknologi VR berpotensi untuk pengembangan beragam industri. Karena kemampuannya yang bisa membuat orang berada soal di lingkungan tersebut, jadi mungkin banyak potensi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya untuk simulasi. Mungkin untuk handkam misalnya ya, dia bisa membuat simulasi tempur gitu. Jadi untuk pelatihan strategi tempur gitu kan, strategi misalnya perang kota atau bagaimana gitu. Atau juga strategi menerbangkan pesawat tempur, simulasi ya. Atau mungkin juga di bidang kesehatan misalnya simulasi untuk melakukan operasi, seperti itu. Jadi kalau saya melihat lebih condong dari kegunaan dia lebih, untuk di Indonesia itu lebih, sebaiknya lebih dikembangkan ke arah simulasi dibandingkan game. Virtual reality sebagai media simulasi memiliki potensi yang cukup besar. Maka tidak tertutup kemungkinan VR akan menjadi salah satu perangkat yang dibutuhkan dalam beragam industri dalam waktu dekat. Karmel Mursalim, Arief Yunan, Jakarta